Lalu Indonesia kelahan sosok musisi legendaris yaitu Idris Sardi. Iya dan kemarin diadakan sebuah acara untuk memperingati satu tahun kepergian sang maestro. Kemarin malam di aula Idris Sardi digelar sebuah acara doa bersama mengenang satu tahun meninggalnya maestro biola Indonesia almarhum Idris Sardi. Dalam acara tersebut dilakukan juga peresmian dari sebuah patung perunggu Idris Sardi oleh Lukman Sardi dan Fadlizon. Suatu surprise sih maksudnya dalam rangka satu tahun memperingati satu tahun wafatnya Papa. Ada seorang Fadlizon yang punya inisiatif dengan pematung yang namanya Mas Bambang untuk bikin patungnya Papa gitu. Buat aku sendiri ini sih apa ya apresiasi yang besar banget gitu terhadap dunia seni umumnya dan juga terhadap khususnya buat Papa gitu dihargai dengan hasil karyanya. Ya mudah-mudahan ini juga jadi motivasi buat kita anak-anaknya untuk selalu memberikan karya yang terbaik dan juga menjaga karya-karya Papa. Menjadi penggagas dari pembuatan Aula Idris Sardi, sebuah tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan karya-karya dari sang maestro. Kenangan seperti apa ya yang dimiliki oleh seorang Fadlizon dengan almarhum Idris Sardi? Saya memang merasa cukup dekat dengan Mas Idris Sardi karena saya termasuk yang ikut menulis biografi beliau dengan judul buku Idris Sardi, Perjalanan Maestro Biola Indonesia. Idris Sardi ini adalah seorang jenius Indonesia, karya-karyanya besar, usia 15 tahun sudah menjadi Solis Concert Master tahun 1953. Idris Sardi ini sangat dekat dengan perjalanan musik Indonesia, hampir setiap zaman selalu ada, dari zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, sebelum almarhum wafat setahun yang lalu. Dan karya-karyanya saya kira malang melintang dari semua genre musik, kemudian juga untuk ilustrasi musik banyak mendapatkan penghargaan Biala Citra, Biala FFI yang terbajak saya kira. Acara yang dihadiri oleh beberapa anggota keluarga dari almarhum Idris Sardi ini juga dihadiri oleh pengamat musik tanah air Bens Leo. Lalu seperti apa ya pendapatnya tentang acara tersebut? Hari ini yang kita surprise sekali adalah dua murid beliau, Fahri maupun Habibie ditampilkan. Setahun yang lalu saya berkenalan dengan Habibie, anaknya masih belum setinggi sekarang, sekarang usianya 15 tahun. Ternyata sentuhan gesekan biolanya itu sangat mirip dengan Mas Idris Sardi. Yang satu lagi Fahri, punya karakter yang kuat juga, tapi Fahri kelihatannya lebih dinamika untuk permainan biolanya berbeda. Karena itulah kita apresiasi karena dua murid Idris Sardi ini sekarang jadi seorang pemain biola yang sangat baik. Setahun sudah almarhum Idris Sardi telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan karya serta kecintanya terhadap Indonesia selamanya tidak kampu dari good people. Terima kasih telah menonton!